Jangan lupa subscribe channel Pupu Otomotif Assalamualaikum, jadi kegiatan kita kali ini adalah menyerpis motor Satria Duatak Alasan kenapa motor ini diserpis, yang pertama karena sudah jadwalnya rutin Dan yang kedua yang menjadi pokok masalah adalah terjadi kebocoran atau rembes pada mesin bagian kiri Tentu ketika ada rembesan oli di mesin membuat motor tersebut tidak enak dipandang Apalagi oli tersebut menetes di lantai rumah Sehingga ketika motor disimpan satu malam otomatis paginya sudah terdapat oli yang berceceran di lantai rumah Setelah semuanya kita cek, mulai dari karburator, silperseneleng, terus di bagian gear Ternyata yang menjadi penyebab motor ini rembes adalah bagian gigi netral Gigi netral ditunjukkan oleh tanda panah pada video Memang mekanik pun mengatakan bahwa gigi netral risikan terhadap rembesan atau bocoran Saran bagi teman-teman yang ingin membuka gigi netral Lebih baik oli yang ada di dalam mesin dikeluarkan terlebih dahulu Karena jika tidak, maka oli akan berceceran Langkah yang pertama, teman-teman bisa membersihkan dulu rengkes dari oli Dengan cara bisa dilap menggunakan lap kering Yang bermaksud ketika nanti proses pengeleman, lem dapat menempel dengan maksimal Selanjutnya kita tambahkan lem auto sealer khusus mesin Ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna hitam dan juga abu-abu Lem tersebut ditambahkan pada bagian yang akan direkatkan Contoh disini pada bagian gigi netral Setelah beres, selanjutnya kita mulai pasang kembali komponen pada mesin Terima kasih telah menonton! Tidak lupa kita juga memberikan lem auto sealer pada bagian kancing gear depan Dengan tujuan agar kancing gear tidak mudah lepas Karena menahan getaran dari sepeda motor Terima kasih telah menonton! Oke, karena bagian mesin yang rembus oli sudah selesai teratasi Maka selanjutnya kita akan setting karburator Karena tadi kita juga sekalian membersihkan karburator Terima kasih telah menonton! 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 bagian bodi motor Oke untuk video kali ini kita cukupkan semoga bisa bermanfaat sampai Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya seputar otomotif Terima kasih telah menonton